Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Kisah, salah satu ulama yang menjadi rujukan umat Islam dalam soal keagamaan adalah Imam Al-Ghazali Al-Ghazali dikelari dengan sebutan Al-Ghazali At-Tusi Yang berkaitan dengan ayahnya bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu di Ghazalah di Bandar Tus, Kurasan, Persia Suatu hari, Imam Ghazali sedang pulang sehabis belajar dengan gurunya Imam Ghazali membawa ranjang-ranjang yang berisi catatan-catatan ilmu yang didapatinya dari para gurunya Sesampainya di tengah perjalanan, ia ditemui perampok dan keranjangnya itu diambil oleh mereka Al-Ghazali tidak bisa melawan karena perampok itu terlalu banyak, sedang ia sendirian Namun demikian Al-Ghazali tidak pasrah, ia tetap mengikuti langkah para musuh Yang telah mengambil keranjangnya dan mengira apa yang diambilnya adalah uang atau harta-harta bawaannya Sesampainya Al-Ghazali memata-matai para perampok itu, akhirnya perampok itu mengetahuinya Hai, pergilah dari sini kalau tidak akan kami binasakan engkau Kata pimpinan perampok itu Pimpinan perampok itu berseru Oh, sayang sekali Bagaimana mungkin engkau mengaku mengetahui ilmu yang telah engkau pelajari Sedangkan kini kami telah mengambil seluruh catatan ilmumu Tanpa tumpukan-tumpukan catatan itu, engkau kini tak memiliki ilmu sedikitpun Namun, pada akhirnya setelah perampok itu mengetahui bahwa diranjangnya itu bukan berisi harta apapun Dan hanya berisi catatan-catatan kertas Maka mereka mengembalikan keranjang Al-Ghazali Al-Ghazali pun merasa bersyukur dan berterima kasih kepada para perampok itu Tidak lama kemudian, Al-Ghazali pun pergi ke Tusi Sesampainya di daerahnya, beliau akhirnya menghafalkan semua catatan-catatan yang didapatkan dari gurunya Baristiwa ini memberi hikmah bahwa setiap kejadian apapun yang menimpa kita, pasti ada hikmahnya Jangan pernah mengeluh dan bersuudan kepada Allah Dengan begitu, Al-Ghazali menghafalkan semua catatan-catatannya itu Agar jika terjadi perampokan lagi, ia tidak khawatir ilmunya itu hilang Mudah-mudahan kisah ini membawa berkah dan semangat bagi kita semuanya Dalam menjalankan takdir Allah SWT Dan tetap saksikan kisah lainnya hanya di channel Ekspedisi Al-Kisah